Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 Jangan menjadi seperti orang farisi Sementara itu ribuan orang berkumpul sampai-sampai mereka saling menginjak Sebelum berbicara kepada mereka, Yesus mulai berbicara lebih dulu kepada murid-muridnya Hati-hatilah terhadap ragi orang-orang farisi, yaitu kemunafikan mereka Semua yang dirahasiakan akan diperlihatkan dan semua yang tersembunyi akan dibukakan Apapun yang kamu katakan di dalam gelap akan dibicarakan di dalam terang Dan apa yang kamu bisikkan di dalam kamar akan diumumkan oleh tembok rumah Takutlah hanya kepada Allah Lalu Yesus berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabatku Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi sesudah itu tidak dapat berbuat apa-apa Aku akan tunjukkan kepada siapa kamu harus takut Takutlah kepada Allah yang sesudah membunuh tubuh Memiliki kuasa untuk melemparkan kamu ke dalam neraka Ya, takutlah kepada Allah Lima ekor burung pipit jika dijual hanya seharga dua keping uang saja Tetapi tidak seekor pun dari mereka yang dilupakan Allah Bahkan jumlah rambut di kepalamu pun terhitung Janganlah takut karena kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit Jangan malu dengan imanmu Aku berkata kepadamu barang siapa mengakuiku di hadapan manusia Anak manusia juga akan mengakuimu di hadapan malaikat-malaikat Allah Tetapi ia yang menyangkali aku di hadapan manusia Aku juga akan menyangkal dia di hadapan malaikat-malaikat Allah Setiap orang yang menghujat anak manusia akan diampuni Tetapi siapa yang menghujat roh kudus tidak akan diampuni Jika kamu dibawa ke rumah ibadah kehadapan para pemimpin dan para penguasa Janganlah khawatir tentang bagaimana kamu membela dirimu Atau apa yang harus kamu katakan Karena roh kudus akan mengajarmu pada saat itu apa yang harus kamu katakan Yesus memperingatkan tentang mementingkan diri sendiri Seorang dari antara orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru, ayah kami meninggalkan warisan Katakanlah kepada saudaraku untuk berbagi warisan itu denganku Tetapi Yesus berkata kepadanya Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas kamu? Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka Berhati-hatilah Dan waspadalah terhadap segala macam keserakahan Karena hidup seseorang tidak bergantung pada banyak harta yang dimilikinya Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan Ada seorang kaya yang memiliki banyak tanah dengan hasil panen yang melimpah Orang itu berkata dalam hatinya Aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan semua hasil panenku Apa yang harus kulakukan? Lalu ia berkata Inilah yang akan aku lakukan Aku akan membongkar lumbung-lumbungku Dan membangun lumbung baru yang lebih besar Aku akan menyimpan semua gandum dan barang-barangku dalam lumbung baruku itu Kemudian aku akan berkata dalam hati Hai jiwaku Engkau mempunyai banyak barang yang tersimpan untuk bertahun-tahun Beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senanglah Tetapi Allah berkata kepada orang itu Orang bodoh Malam ini juga kamu akan mati Lalu untuk siapakah barang-barang yang kamu simpan itu? Itulah yang akan terjadi pada orang yang menyimpan harta bagi dirinya sendiri Di hadapan Allah Orang itu tidaklah kaya Dahulukan kerajaan Allah Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu aku berkata kepadamu Jangan kamu khawatir tentang hidupmu Apa yang akan kamu makan Atau tentang tubuhmu apa yang akan kamu pakai Sebab hidup lebih penting daripada makanan Dan tubuh lebih penting daripada pakaian Lihatlah burung-burung Atau menenun untuk diri mereka sendiri Tetapi aku berkata kepadamu Bahkan Raja Salomo yang besar dan kaya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu Allah menghiasi bunga di ladang dengan begitu indah Padahal hari ini mereka hidup dan besok dibuang ke dalam api Jadi betapa Allah pasti akan memeliharamu lebih lagi Hai kamu orang yang kurang percaya Jadi jangan hanya memikirkan tentang apa yang akan kamu makan atau minum Jangan cemaskan hal-hal itu Orang-orang yang tidak mengenal Allah selalu memikirkan semua itu Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Jadi carilah dahulu kerajaan Allah Dan Allah akan memelihara kebutuhanmu yang lain Jangan percaya pada uang Jangan takut, hai kawanan yang kecil Karena Bapamu dengan senang hati akan memberikanmu kerajaan itu Juallah milikmu dan berikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkannya Simpanlah untukmu harta yang tidak dapat menjadi rusak dan hilang Yaitu harta di surga Dimana pencuri tidak dapat mengambilnya Dan ngengat tidak dapat merusaknya Karena dimana ada hartamu Disitu juga hatimu Bersiap-siaplah selalu Bersiap sedialah dan jagalah agar pelita-pelitamu tetap menyala Jadilah seperti hamba-hamba yang menunggu tuan mereka pulang dari pesta pernikahan Ketika tuan mereka pulang dan mengetuk pintu Mereka dapat segera membukakan pintu baginya Dipergatilah hamba-hamba yang didapati siap sedia ketika tuannya datang Hamba-hamba itu akan menyiapkan diri melayani tuannya di meja makan Mereka akan datang dan menunggu tuannya Ketika tuan mereka bangun tengah malam Entah sekali atau dua kali Dan tuan itu mendapati hamba-hambanya berjaga-jaga dan tidak tidur Betapa diberkatinya hamba-hamba itu Ketahuilah Jika pemimpin rumah tahu jam berapa pencuri akan datang Ia pasti tidak akan meninggalkan rumahnya untuk masuki perampok Karena itu Kamu juga harus bersiap-siap Sebab anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga Siapa hamba yang bisa dipercaya? Kemudian Petrus bertanya Tuhan apakah engkau hanya menceritakan perumpamaan ini kepada kami Atau kepada setiap orang? Tuhan menjawab Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Hamba yang dipercayai tuannya untuk mengawasi para hamba yang lain Dan bertanggung jawab untuk memberi makanan hamba-hamba yang lain pada waktunya Diberkatilah hamba itu yang didapati tuannya sedang sibuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya Aku yakin Tuhan itu akan memilih hamba itu untuk mengurus semua harta miliknya Tetapi Apa yang terjadi bila hamba itu berkata kepada dirinya sendiri Tuanku tidak akan segera pulang Lalu ia mulai memukuli hamba-hamba yang lain Baik hamba laki-laki maupun perempuan Dan ia akan makan dan minum sampai mabuk Ketika hamba itu tidak siap Tiba-tiba tuannya pulang pada waktu yang tidak diharapkan olehnya Maka tuan itu akan menghukumnya Dan menempatkannya bersama hamba-hamba lain yang tidak setia Hamba yang tahu keinginan tuannya Tetapi tidak siap dan tidak melakukan sesuai keinginan tuannya Akan mendapat banyak pukulan Tetapi hamba yang tidak tahu apa yang diinginkan tuannya Dan melakukan hal-hal yang pantas mendapatkan hukuman Ia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan Setiap orang yang diberi banyak akan dituntut banyak Dan mereka yang dipercaya dengan banyak hal akan dituntut lebih banyak lagi Mengikuti Yesus bisa mendatangkan masalah Aku datang untuk melemparkan api ke dunia Dan aku berharap api itu sudah menyala Tetapi ada baptisan yang harus aku jalani Sebelum baptisan itu terjadi Aku akan sangat cemas Apakah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di bumi? Tidak Aku datang untuk membawa perpecahan Mulai sekarang Satu keluarga dengan lima anggota akan dipecah Tiga lawan dua Dan dua lawan tiga Ayah akan melawan anak laki-lakinya Dan anak laki-laki akan melawan ayahnya Ibu akan melawan anak perempuannya Dan anak perempuan akan melawan ibunya Ibu mertua akan melawan menantu perempuannya Dan menantu perempuan akan melawan ibu mertuanya Memahami zaman Lalu Yesus berkata kepada orang banyak Ketika kamu melihat awan semakin tebal di sebelah barat Kamu berkata Oh hujan akan turun Dan betul hujan mulai turun Ketika kamu melihat angin selatan mulai bertiup Kamu berkata Hari ini akan panas teri Dan kamu benar Hai kamu orang menafik Kamu dapat memperkirakan cuaca Tetapi mengapa kamu tidak dapat memahami tanda-tanda zaman sekarang ini? Selesaikan masalahmu Mengapa kamu tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar? Ketika kamu pergi bersama orang yang menuntut kamu di pengadilan Usahakanlah untuk menyelesaikan masalahmu itu dalam perjalanan Jika tidak Maka kamu akan menyeretnya kehadapan hakim Karena hakim akan menyerahkanmu kepada petugas Dan petugas akan memasukkanmu ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Kamu tidak akan keluar dari sana sampai kamu membayar seluruh dendamu Terima kasih telah menonton